Halo konstitusionalis, sekarang kita akan ngobrol bareng bersama Bang Victor Santo Satandiasa Halo Bang, gimana kabarnya hari ini? Baik Mbak Baik ya, kegiatannya apa sekarang? Biasalah, masih menguruskan perkara di MK, di Petun, kalau di MK terakhir itu menguji Undang-Undang Kementerian Negara Jadi kita minta supaya MK itu memasukkan urusan adat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara Dengan begitu maka konsekuensinya pemerintah harus membentuk kementerian yang mengurusi khusus urusan masyarakat adat Oh berarti nambah kementerian ya? Nambah kementerian Oke, oke Bang, kemarin banding di PT.Tun, itu yang dulu pernah Bang Victor tanganin tentang jaksa ya? Iya jaksa Yang dipensiunkan secara tiba-tiba itu menang ya? Perjuangan panjang tuh, Mbak saya sambil minum Mbak ya Oh iya boleh Bang, silahkan sambil minum, kita ngobrol santai aja Nah itu gimana Bang ceritanya? Ya itu perjuangan panjang gitu Mbak Jadi sebenarnya petun ini salah satu rangkaian dari banyaknya rangkaian yang ada yang sudah kita jalanin selama 2 tahun Nah pertama-tama itu sebenarnya kenapa bisa saya masuk petun? Karena kita sudah melakukan upaya untuk membantu para jaksa yang diberhentikan secara paksa dan mendadak Oke Karena berlakunya undang-undang yang baru pada saat itu Jadi waktu itu tuh awal 2022 lah Nah di akhir tahun 2021 masuk menjelang awal tahun 2022 itu pembentuk undang-undang merevisi undang-undang kejaksaan Dari undang-undang nomor 16 tahun 2004 dirubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2021 Nah dalam perubahan itu ada satu pasal yang dirubah terkait dengan usia pensiun Yang tadinya 62 dirubah menjadi 60 Jadi lebih mundur ya? Ya jadi dipercepat pensiunnya Dianggap kalau sudah lewat dari usia 60 sudah tidak produktif Padahal kerja jaksa ini kan bukan seperti kayak TNI dan Polri Yang lebih mengutamakan fisik Tapi dia lebih mengutamakan kebeban pikiran Artinya banyak bahkan hakim MK pun itu banyak yang usianya di atas 62 Tapi masih produktif Bahkan hakim-hakim MK tuh bisa bersidang waktu pemilu 2019 Itu sampai masuk ke kalau nggak salah muri deh Karena menyidangkan perkara pilpres itu full Dari pagi, malam, pagi, malam sampai berapa hari Artinya apa? Artinya tidak secara general dapat dikatakan Kalau sudah usia 60 itu sudah tidak produktif Nah singkat cerita Undang-undang itu mempensiunkan jaksa-jaksa yang usia dari 62 Diturunkan menjadi 60 Tapi yang jadi masalah berlakunya itu secara mendadak Ya jadi undang-undang kejaksaan itu direvisi Dari undang-undang nomor 16 tahun 2004 Menjadi undang-undang 11 tahun 2021 Itu diundangkan itu tanggal 31 Desember 2021 Nah karena ketonton peraliannya mengatakan berlaku sejak diundangkan Maka tanggal 1 Januari 2022 Itu semua jaksa yang berusia 60 tahun Itu langsung diberhentikan Jadi ada satu contoh kasus pemohon Yang juga menjadi penggugat dalam perkara dipetun Itu dia ulang tahun dari 59 menjadi 60 Tanggal 1 Januari 2022 Oh dia 60 tahun pas di 1 Januari Sementara undang-undang 11 2021 itu berlaku 31 Desember Jadi pada saat dia ulang tahun 1 Januari Datang ke kantor kejaksaan Waktu itu dia di kejaksaan tinggi Jawa Barat Itu langsung diberikan permohonan pensiun Itu pas dia masuk kantor? Pas masuk kantor Nah itu Untuk ditandatanganin Oke Gitu Padahal permohonan pensiun normalnya itu diajukan Setahun sebelumnya Setahun sebelum pensiun Sebelum pensiun Tapi itu tiba-tiba disuruh tanda tangan Disuruh tanda tangan Berarti perubahan undang-undang ini Sebenarnya ada sosialisasinya enggak Pak? Nah itu Jadi ke dalam sindang di MK Itu sempat terungkap Bahwa pada saat pembentukan undang-undang ini Tidak disosialisasikan ke seluruh jaksa-jaksasa Indonesia Gitu Jadi banyak yang kaget Termasuk Bu Leli ini Dia sampai sempat marah Kita bisa memahami lah ya Namanya orang sudah bekerja Lalu sudah Kan biasanya kalau orang sudah masuk usia 60 Untuk mencapai 62 pensiun Itu dua tahun sudah dipersiapkan untuk masuk pensiun tuh Dia sudah siapkan untuk uang tabungan Untuk nanti kemudian menyelesaikan pinjaman-pinjamannya Kredit segala macam Untuk kuliah anaknya Itu pasti sudah disiapkan semua Tiba-tiba Langsung didatengin suruh tanda tangan surat permohonan pensiun Artinya tidak ada persiapan kan? Tidak ada persiapan Bahkan Menurut kesaksiannya Bu Leli Di pengadilan atau usaha negara Itu Sampai kayak dikejar-kejar Untuk Ayo bu tanda tangan-tanda tangan Ibu kan sudah pensiun Padahal Yang dia tahu Pensiunnya usia 62 tahun Saya bilang loh Saya kan Waktu jadi jaksa itu Menandatangan di SK Itu kan disitu sampai usia 62 tahun Gitu Ini kok saya usia 60 tahun Dipensiunkan Lalu dijawab Ya bukan ada undang-undang yang baru Undang-undang yang baru Mengatakan semua jaksa yang berusia 60 tahun Itu harus diberhentikan Dipensiunkan Nah inilah yang kemudian menjadi dasar Kita mengajukan permohonan ke MK Akhirnya mengajukan ke MK Akhirnya mengajukan ke MK Dengan berapa orang Komohon Waktu itu Kalau gak salah Sekitar 8 orang Yang mengajukan 8 orang Itu Di permohonan yang pertama Jadi kita mengajukan sampai 2 kali nih Mbak Gitu Kita mengajukan pertama Lalu kemudian Dalam permohonan kita juga minta putusan selah Kenapa kita minta putusan selah Karena supaya Selama proses berjalan Maka Proses pensiun harus ditunda dulu Dan itu dikabulkan MK Berarti sebelum putusan akhir ya Ya sebelum putusan akhir 3 bulan menjelang putusan akhir Kita minta putusan selah dikabulkan Sehingga Tidak boleh lagi ada jaksa yang dipensiunkan Sebelum putusan akhir Tapi Faktanya Masih Dipensiunkan tuh Beberapa Gitu Nah Lalu kemudian Diputusan akhir Dikabulkan Dengan Pertimbangan hukum Yang pada intinya Semua jaksa harus Kembali diaktifkan kembali Terhitung sejak Undang-undang itu diundangkan Lalu kemudian Terhadap Pemberlakuan Pasal Apa 6 Perubahan usia pensiun 62 ke 60 Ditunda 5 tahun Sejak putusan di ucapkan Nah jadi Ada bedanya disitu Terhadap Terhadap Pemberlakuan Pasal Apa Yang menurunkan Usia pensiun Dari 62 ke 60 Itu Ditunda 5 tahun Terhitung Sejak putusan Mk di ucapkan Sementara Untuk Mengaktifkan Itu terhitung Sejak undang-undang itu Diundangkan Gitu Jadi Tidak ada Keposongan Disitu Yang ditimbulkan Nah Masalahnya Jaksa Agung Berpandangan lain Berpatokan kepada Beberapa pakar Yang diundang Nah kita juga masih Mempertanyakan tuh Keterangan pakar-pakar itu Mengakibatkan Sampai Akhirnya jadi seperti ini Padahal tuh Sudah mudah sekali Memahaminya Gitu Artinya kita yang Yang biasa Beracara di Mk Itu sudah Cukup sederhana lah Pembahasan Mk itu Apa Pertimbangan hukum Mk itu Tidak Tidak rumit Sebenarnya Tapi karena Jaksa Agung Mendapatkan masukan Dari beberapa pakar Lalu kemudian Dari internalnya Menganggap bahwa Putusan Mk berlaku Sejak di ucapkan Ke depan Jadi Jaksa-jaksa yang Apa Yang sudah dipensiunkan Sebelum putusan akhir Itu tidak diaktifkan Oke boleh Bang Minum dulu Bang Kalau yang putusan selah itu Gimana Bang Apakah ada tindakan Setelah putusan selah itu Iya jadi Ini yang menjadi bingung kan Kalau pandangan Dari Jaksa Agung Putusan itu Berlaku sejak di ucapkan Berarti kan Putusan akhir itu Diputu di ucapkan Tanggal bulan Desember 2022 2022 Tapi Bagaimana dengan Jaksa yang Diberhentikan Sejak undang-undang Di undangkan Sampai putusan selah Dan Jaksa yang Diberhentikan Sejak putusan selah Sampai putusan akhir Kan gitu Kalau mengacu Pada dasar Jaksa Agung Harusnya kan Jaksa yang Diberhentikan itu Sejak putusan akhir Kedepan Tapi ternyata Putusan selah Juga diakomodir Maka Jaksa Agung Mengaktifkan kembali Jaksa 25 Jaksa Yang sudah Diberhentikan Pasca putusan selah Sampai putusan akhir Itu diaktifkan kembali Tapi terhadap Jaksa yang sudah Diberhentikan Sejak undang-undang Di undangkan Sampai putusan selah Itu gak diaktifkan kembali Berarti gak semuanya Diaktifkan Gak semuanya Harusnya Ada 147 Jaksa Yang diaktifkan 25 Sisa tinggal 116-an Gitu Setelah Setelah adanya putusan Akhir yang tadi Artinya kan masih ada Yang belum diangkat lagi Itu upaya selanjutnya Apakah Nah Makanya waktu itu Karena ada beda pendapat Kita uji lagi Ke MK Jadi pasal sudah di uji Pasal 40A Sudah diputus Sudah dikabulkan Karena Pertimbangan hukumnya Menimbulkan Multitafsir Perbedaan pandangan Antara kami Kuasa hukum Dengan Jaksa agung Kita coba minta MK menjelaskan ulang Bagaimana sih sebenarnya Cara membaca Putusan 70 Jadi perkara Yang pertama itu Nomor 70 Tahun 2022 Nah Kita minta tuh Ke MK Kita uji lagi Dengan Dengan Pemahaman bahwa Memang Permohonan yang kedua Nomor 37 Tahun 2023 Itu gak mungkin Akan dikabulkan Karena Sudah dikabulkan Diputusan 70 Gak mungkin Satu pasal Diuji Sudah dikabulkan Diuji lagi Lalu dikabulkan lagi Nanti tumpang tindih Jadi pasti Amarnya akan Ditolak Itu kita sudah memahami Bahkan sudah Saya sampaikan kepada Klien waktu itu Dari awal Ini pasti ditolak Tapi tujuan kita Bukan untuk Dikabulkan Karena sudah dikabulkan Diputusan 70 Kita minta Supaya MK Memberikan Tafsir Terhadap Amar putusan 70 Dan pertimbangan hukum Supaya clear jelas Artinya Jaksa Agung ini Dari putusan 70 Sampai Mengajukan kembali Di 37 Itu belum Melaksanakan Apa yang Dimentahkan oleh Putusan MK Menariknya gini Jadi pada saat Putusan 37 Itu diputus Sesuai dengan Predisi kita Memang ditolak Tapi pertimbangan hukumnya Itu memberikan Penjelasan Bagaimana membaca Putusan 70 Baik pertimbangan hukum Dan amar putusan Dan itu sesuai dengan Apa yang kita Sampaikan Karena Sebelum masuk ke Petun Kan memang ada Namanya Kepaya keberatan administratif Kita mengajukan Keberatan terhadap Jaksa Agung Karena melakukan Tindakan yang Tidak sesuai dengan Putusan MK Itu kita jelaskan Disitu Tapi masih tetap Tidak Tidak dilaksanakan Oleh Jaksa Agung Jadi Saat sudah putus Putusan 37 Kita minta Ke Jaksa Agung Berdasarkan Putusan 37 Menjelaskan Seluruh Jaksa Harusnya diaktifkan kembali Tidak ada Jaksa Satupun yang Tidak diaktifkan Pasca Undang-Undang 11 2021 Itu diundangkan Sampai putusan MK Jadi tidak boleh ada Jaksa yang ketinggalan Harus semua Diaktifkan semua Supaya Tidak menimbulkan Pelanggaran terhadap Hak kasasi Manusia Tapi lucunya Mereka bilang Loh kan putusan 37 Ditolak Kalau putusan 37 Ditolak Maka pertimbangan Hukumnya Tidak wajib Untuk dipatuhi Dilaksanakan Karena ditolak Kamarnya Akhirnya kita Keberatan administratif Nah memang kita Waktu itu Menggunakan Strategi Kita mengajukan Dua gugatan Kepetun Kepetun Gugatan pertama itu Menyakut tentang SK Jaksa agung yang dikeluarkan Hanya untuk 25 orang Yang sudah mengangkat lagi Yang pas Kepetusan selas Sampai putusan akhir Yang satu lagi Perbuatan melanggar Hukumnya PMH Tidak Karena tidak Menjawab Tidak mengabulkan Tidak melaksanakan Permohonan yang kita ajukan Untuk mengaktifkan Jaksa-jaksan Tidak masuk dalam SK tersebut SK yang dikeluarkan itu Keputusan jaksa agung Itu di tahun 2023 Karena Setelah 70 tahun 2022 Itu kan di akhir Desember 2022 Lalu kemudian Kita ajukan lagi Di bulan Mei Kalau tidak salah 2023 Uji Lagi Nomor 37 Lalu kemudian Dikabulkan Dan lalu kita ajukan Keberatan administratif Keujaksa agung Bang sebelum lanjut Kita minum dulu ya Oke bang Tadi kan udah nih Udah putusan 70 Udah dikabulkan Walaupun Putusan 37 Itu menolak Tapi kan ada Pertimbangan hukumnya Nah Sampai putusan 37 selesai Itu masih belum Dilaksanakan Akhirnya Dari Bang Fik sendiri Dengan para pemohon Mengajukan Keberatan administratif Oke Kita tunggu 10 hari Tidak ada jawaban Masuklah gugatan Kepetun Masuklah kepetun Ya baik itu Keputusan Objeknya Sama gugatan PMH Jadi ada dua Ada dua Memang waktu itu Kita katakan Walaupun gugatannya dua Sebenarnya hasilnya akan tetap satu Kalau keputusannya Gugatan keputusan itu dikabulkan Maka jaksa agung akan menerbitkan keputusan baru Dan membatalkan keputusan yang 25 orang itu Lalu kemudian menerbitkan keputusan yang baru Mengaktifkan yang 25 plus yang 116 Tambah 116 Tapi kalau gugatan keputusan yang ditolak Maka yang akan dikabulkan adalah yang PMH nya Kalau PMH nya dikabulkan Tetap akan juga mengaktifkan yang 116 ini Yang 25 tidak terganggu Yang 116 disusulkan diaktifkan dengan SK baru Nah waktu itu masih tahun 2023 Masih ada harapan berjalan satu tahun ke depan Artinya yang usia 60 tadi dipensiun kan Masih 61 lah Masih 61 ya Belum 62 Karena kalau usia pensiun yang diundang-undang yang lama itu kan 62 Lalu kemudian berjalan lah proses gugatan itu Dan yang memang yang sesuai dengan predisi kita Gugatan yang keputusan itu ditolak SK itu ditolak ya? SK ditolak dengan alasan katanya Pemohon tidak punya kedudukan hukum Padahal sebenarnya Keputusan ini bukan keputusan selayaknya Keputusan pensiun individu jaksa-jaksa Beda kalau misalnya Yang digugat adalah keputusan pensiun jaksa Misalkan anggaplah si A pensiun Lalu si B tidak terima gugat SK nya si A Itu memang jelas tidak punya legal standing Tapi ini yang jadi masalah SK ini bukan SK untuk mempensiunkan jaksa Tapi untuk mengaktifkan jaksa yang sudah pensiun Jadi SK pensiun sudah keluar Dicabut secara kolektif Muncullah SK baru untuk mengaktifkan Nah harusnya isinya bukan 25 Tapi ditambah 116 Nah jadi keputusan itu kita anggap Dengan tidak memasukkan 116 ini Bertentangan dengan keputusan MK Artinya kan yang 116 ini terdampak langsung Terdampak langsung Bener Karena harusnya ikut Tapi jadi tidak ikut Nah ini kita gugat Tapi hakim mengatakan Tidak punya kedudukan hukum Karena yang 116 ini tidak masuk dalam SK itu Harusnya yang menggugat adalah Yang ada di dalam SK itu Kan lucu Tidak mungkin dong SK jaksa yang sudah diaktifkan Ya malah itu harapannya kan Lalu kemudian dia gugat untuk dibatalkan SK nya kan Tidak mungkin Yang bisa adalah yang tidak masuk Menggugat supaya ikut masuk Gitu Nah tapi oke lah Itu sudah diputus Kita sedang juga mengupayakan banding Tapi dibanding juga ditolak Kita sedang mengupayakan kasasi Nah tapi untuk yang PMH Ini sedang di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikabulkan Oke jadi gini Bang Di PT UN ngajuin dua gugatan Yang pertama SK Yang kedua PMH SK ini ditolak Sudah mengajukan ke banding ditolak juga Yang PMH ini dikabulkan Dan dari Jaksa Agung Banding Banding Tetap dikabulkan juga Menang lagi Jadi gini Kalau banding itu Yang mengajukan kan Jaksa Agung Untuk PMH Nah putusannya Menguatkan putusan petun Gitu Jadi bukan bandingnya Kalau secara tidak langsung mengatakan bandingnya ditolak Tapi kalau secara Pembacaan Amar Putusan Banding itu menguatkan putusan Tingkat pertama Artinya kontra memori banding dari kita Itu yang diterima Gitu Memori bandingnya Jaksa Agung Itu yang ditolak Gitu Nah Artinya Dengan dikabulkannya Putusan PMH Maka di dalam amar putusannya itu Jaksa Agung Harusnya Mengaktifkan kembali Seluruh Jaksa Karena putusan TUN ini Asasnya Erga Omnes Jadi walaupun yang gugat 8 Jaksa Eh 9 Jaksa Tapi karena Yang punya kepentingan yang sama Itu ada 116 Semaka 116 itu harus diaktifkan semua Karena gak mungkin Jaksa Agung hanya menerbitkan Mengaktifkan kembali Yang penggugat ini Sementara Ada juga yang Mempunyai kepentingan yang sama Yang tidak diaktifkan Itu gak boleh Itu asas dari putusan MK Erga Omnes Nah sehingga seharusnya Itu diaktifkan Cuma yang jadi masalah Mulai dari Gugatan Petur sampai Banding Ini sudah berjalan 1 tahun Jadi Sekarang ini Sudah Bulan Agustus 2024 Semua Jaksa yang berjuang Dari tahun 2022 Yang usianya masih 60 Sekarang sudah usian 62 tahun Sudah pensiun Secara normal Berdasarkan undang-undang yang lama 16 2004 Nah yang dikejar sekarang Hanya tinggal Hak-haknya Hak-haknya yang dulu Yang 2 tahun itu Oke Makan bahkan bahkan di putusan itu Menurut saya sangat bagus Memulihkan martabatnya Gitu bayangin Seorang Jaksa Yang tadinya Dihargai oleh negara Oleh masyarakat Tiba-tiba didatengin dekolektor Ditagih-tagih Yang seharusnya tidak perlu dialamin Tuh Gitu Karena Semua pinjaman Pasti tenornya Tidak mungkin lewat dari 62 Jadi itu kan salah satu kerugian Yang dirasakan Kerugian Kerugian Dan cukup besar Tidak sedikit loh Satu orang itu Tidak sedikit pinjamannya ke bank Termasuk rumahnya Mobil Cucilan mobil Itu juga Mereka perhitungkan Karena apa? Karena mereka pada saat Pensiun itu sudah dihitung Ya Tidak mungkin lewat dari 62 Jadi begitu dia pensiun Dia sudah bisa menikmati Uang pensiun Sepenuhnya untuk Menghabiskan Masa tuanya Tapi sekarang 116 Jaksa itu Harus menghabiskan Masa tuanya Dengan memikirkan Banyaknya masalah Yang ditimbulkan Karena tindakan Dari Jaksa Agung ini Gitu Boleh minum dulu bang Kita Nah oke bang Berarti kan banding ini Dari pihak Jaksa senior Yang dipensiunkan Tadi Dan belum diterbitkan lagi Atau belum diangkat lagi Itu kan sudah menang Upaya apa lagi nih bang Sekarang yang akan dilakukan Sebenarnya Ini kan bagian dari Political will ya Oke Atau good will dari Jaksa Agung Yang menurut Kita tuh Agak bingungnya gini Mbak Kalaupun Jaksa Agung Memenuhkan hak-haknya Itu kan bukan Pakai uang pribadi Iya betul Itu pakai Uang negara Artinya Secara pribadi Tidak ada kerugian Kan gitu Yang kedua Ini kan sudah diputus oleh Putusan MK Dan dikuatkan oleh Putusan Petun Bahwa tindakan Jaksa Agung Yang dilakukan Tidak sesuai dengan Putusan MK Adalah perbuatan Melanggar hukum Sudah ditetapkan tuh Sebagai PMK Sudah ditetapkan oleh Putusan Putusan Tun Jakarta Dikuatkan oleh Putusan PT Tun Jakarta Apalagi yang Perlu Dipaksakan Uang bukan Uang pribadi Pengadilan sudah Memutus Harusnya Tidak perlulah Sampai Mengajukan Kasasi Misalnya Atau Tidak melaksanakan Karena itu malah Akan memperburuk Citra kejaksaan Tapi memang Dari prosedur Untuk Mengeluarkan SK Tadi Mengangkat yang 116 Itu gimana sih Apakah ada Sebenarnya Dari kejaksaan sendiri Di sidang Di Petun Itu kan Menghadirkan Saksi Kepala Kepagawaian Oke Waktu itu Kita tanya Kalau seandainya Proses Ini Kemudian Dikabulkan Atau kemudian Bagaimana teknis Mengaktifkan kembali Itu sulit gak Mereka bilang Enggak Itu mudah Jadi gak ada Masalah soal teknis Sepanjang Ada perintah Dari atasan Yang mereka Menerbitkan kembali Menerima kembali Jadi Baik itu teknis Ataupun anggaran Gak ada masalah Karena mereka Sudah berkoordinasi Dengan Badan kepegawaian Dengan Apa namanya Kementerian-kementerian terkait Sudah berkoordinasi Termasuk Kementerian Keuangan Jadi sebenarnya Gak ada persoalan Tentang Tentang Teknis Mengaktifkan Makanya kita juga bingung Apa alasannya Sampai kemudian Kok kayak berkeras Sekali gitu loh Gak mau Melaksanakan putusan Bahkan Ya Memang Menjadi hak Para pihak Baik itu Mengajukan bandi Mengajukan kasasi Tapi kan Kalau Dari penggugat ini Kan sedang Mengejar Haknya Memperjuangkan Haknya Sementara Kalau dari Jaksa Agung Apa sih Yang mau Dikejar Hak apa Gitu kan Ini kan malah Kewajiban Gitu loh Sebagai pejabat Negara Sudah diperintahkan Oleh pengadilan Walaupun itu Pengadilan Tingkat pertama Tapi kemudian Dia mengajukan Banding Memang itu Haknya Lalu kemudian Oleh banding Menguatkan Pengadilan tingkat pertama Menolak Memori bandingnya Gitu kan Nah Menurut Gua sih harusnya Ya udahlah Dilaksanakan aja Artinya kan Sudah secara Jelas Sudah secara jelas Awal pun Sudah jelas Sampai sekarang Sudah dua tahun Kemudian Yang Para jaksa ini Sudah Usianya Udah 62 Kita mau Mengajar apa lagi Kalau bukan Memang martabatnya Yang dikembalikan Termasuk ya itu Bagaimana bisa Menyelesaikan Kewajiban-kewajiban Pinjaman-pinjaman Dan kredit-kreditnya Gitu Nah ini yang Kita harap Makanya Sebenarnya Kita juga Sudah mengajukan Upaya ke Komnas HAM Oke Kita mengajukan Pengadilan ke Komnas HAM Dengan Apa Dugaan Adanya Pelanggaran hak Asasi manusia Karena selama Dua tahun Ditahan Hak-haknya Sehingga Baik itu Hak untuk Mendapatkan Penghidupan yang layak Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang adil Itu semua Bagian dari Hak asasi manusia Yang harus dijamin Oleh konstitusi Tidak dilaksanakan oleh Jaksa Agung Bahkan cenderung Untuk tidak Melaksanakan itu Makanya kita Sudah ke Komnas HAM Dan rencana Dalam minggu-minggu Depan Kita mau ke Komisi Kejaksaan lagi Kenapa lagi Karena dulu Sudah pernah Sudah pernah Tapi tidak ada Respon dari Komisi Kejaksaan Nah sekarang Sudah ada Pergantian Pejabat-pejabatnya Komisioner-komisionernya Kita berharap Dengan Komisioner Kejaksaan Yang baru Bisa Kemudian Memberikan Keadilan Bagi Para Jaksa Oke bang Dari banding Sendiri kan Itu Seharusnya Jaksa Agung Melaksanakan Apa yang menjadi Kewajibannya Itu kalau Melaksanakan itu Harusnya Mengeluarkan apa Iya jadi Kalau untuk Mengaktifkan kembali Sesuai dengan Amar putusan petun Itu kan Sudah tidak mungkin Karena Jaksanya Sudah pada pensiun Semua Sudah usian 62 Baik itu Undang-undang yang lama Apalagi Undang-undang yang baru Itu kan memang Maksimal 62 tahun Jadi kalau misalnya Diharapkan untuk aktif lagi Tidak mungkin Yang paling memungkinkan Adalah Mengembalikan hak-haknya Oke Jadi mulai dari Jaksa Jaksa-jaksa itu Diberhentikan Sampai ke Di usia 60 tahun Sampai ke Usia 62 tahun Itu baik itu Gaji Tunjangan Uang makan Itu harus Dikembalikan semua Jadi bukan hanya Bukan karena Dia tidak masuk Lalu kemudian Tunjangan Dan uang makan Yang tidak dapat Mereka tidak masuk Bukan karena mereka Memang males Ataupun tidak mau masuk Tapi karena Undang-undang yang membuat Mereka menjadi Tidak Bisa masuk Tapi kan Undang-undang itu Sudah dibatalkan oleh MK Ditunda Pemberlakuannya Sehingga harusnya Dia tidak masuk Itu harus dihitung Sebagai posisi Dia masuk Maka gaji Tunjangan Uang makan Itu harus dipenuhi Bahkan diputusnya Cukup bagus Ada memulihkan Martabatnya Karena ya Bayangkan Selama ini Mereka dihargai Oleh negara Oleh masyarakat Tiba-tiba Didatengi Dep kolektor Rintagi-tagi Yang seharusnya Tidak perlu Karena kalau Berhitung dengan Masa pinjaman Mereka sudah Pasti tahu SK itu Berakhir di Usia 62 Jadi tidak mungkin Pinjaman itu Lewat dari 62 tahun Itu Nah makanya Itu yang Penting untuk Dikembalikan Martabatnya Tapi itu pun Tidak dilaksanakan oleh Jaksa Agung Sampai Hingga saat ini Hingga saat ini Oke bang Dari Adanya putusan Banding tadi Kita tentu berharap Jaksa Agung Melaksanakan putusan Tadi ya Cuma Kalau misalnya Hal buruknya Terjadi Dari Jaksa Agung Ini Melakukan Kasasi Apa yang akan Diupayakan Kita sih Sebenarnya Akan sangat Menyayangkan Kalau Jaksa Agung Sampai melakukan Kasasi Karena Seperti yang Sudah kita jelaskan Ruginya Dimana sih Ini juga Bukan uang Pribadinya Jaksa Agung Tinggal Memberikan Surat Keputusan Untuk Pengaktifan Lalu kemudian Langsung Menerbitkan SK Untuk Mempensiunkan Di usia 62 tahun Sehingga Jadi ketahuan Dia Masuknya Kapan Keluarnya Pensiunnya Kapan Sehingga Dua tahun Itu bisa Menjadi Dasar Untuk Diberikannya Hak-haknya Untuk Mengeluarkan Anggaran Negara Disitu Nah Tapi Kalau Sampai Kemudian Kasasi Lagi Berarti Harus Menunggu Lagi Setidaknya Minimal 6 bulan Kedepan Ini akan Semakin Memperlama Penderitaan Mereka-mereka Yang Sampai saat ini Masih menunggu Keadilan itu Nah Sebagai Lembaga Yang memang Mengedepankan Nilai-nilai Keadilan Seharusnya Kejaksaan Itu bisa Memenuhi Oke Bang Pertanyaan terakhir Harapan dari Bang Fik Untuk Perkara ini Bagaimana? Ya harapannya Kita Meminta Atau Memohon Kepada Jasa Agung Untuk Segera Melaksanakan Jadi Ya Kalau bisa sih Nggak Perlu Menggunakan Haknya Untuk Kasasi Karena ini Kan Bukan Dalam Konteks Jasa Agung Mengejar Memperjuangkan Haknya Tapi Malah Kita Yang sedang Memperjuangkan Hak Para Jaksa Yang sudah Mengabdi Puluhan Tahun Yang kemudian Di akhir Masa jabatannya Itu malah Mendapatkan Perlakuan Diskriminasi Dan Cenderung Mengarah Kepada Pelanggaran Hak Kasasi Manusia Nah Jadi Harusnya Malah Jaksa Agung Punya Goodwill Untuk Melaksanakan Kewajibannya Atau juga Bukan Uang Pribadinya Kok Yang digunakan Ini Uang Negara Dan Juga Teknisnya Juga Nggak Rumit Itu Sudah Dijelaskan Oleh Kejaksaan Sendiri Dalam Sidang Keterangan Saksi Jadi Sebenarnya Tidak Ada alasan Lagi Ini Untuk Tidak Melaksanakan Kewajibannya Untuk Memenuhi Hak Dari Para Jaksa Gitu Nah Dan Juga Kita Berharap Kalaupun Misalnya Jaksa Agung Melakukan Kasasi Karena Itu Memang Hak Mereka Walaupun Kita Tentunya Pasti Akan Menyayangkan Itu Sampai Dilaksanakan Tapi Kita Berharap Ke Komnasam Supaya Bisa Ikut Mendorong Agar Jaksa Agung Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Dua Kali Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Selain Itu Kita Berharap Komisi Kejaksaan Waktu Itu Sebelum Perkara Ini Berjalan Panjang Mereka Sudah Komisi Kejaksaan Tapi Tidak Ada Tindak Lanjut Komisi Kejaksaan Karena Sekarang Sudah Ganti Masa Jabatan Komisioner Komisionernya Kita Berharap Komisioner Yang Baru Ini Bisa Melaksana Memberikan Rekomendasi Kepada Jaksa Agung Oke Bang Victor Santas Santan Biasa Terima kasih Sudah Mau Ngobrol Santai Ini Bareng Kita Di Konstitusionalist TV Semoga 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 Bisa Tersampaikan Dan Menghasilkan Hal Yang Baik Untuk Kita Semua Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube Konstitusionalist TV Supaya Kalian Bisa Dapat Info Terbaru Dari Konten Kita Selanjutnya Bye Bye